Indonesia selalu menang satu langkah, lihat statement media Eropa sebut pemain takut dengan teriakan fans Indonesia. Perkataan Raja Nainggolan memang benar adanya bahwa Indonesia tak akan mudah kalah karena dukungan supporter yang menjadi bomok menakutkan lawan. Hal itu kembali terjadi di Laga Indonesia versus Panama tadi malam. Meski di babak pertama, Indonesia sangat tertekan karena pressing serta permainan cepat yang dilakukan oleh Panama dari awal babak. Lini tengah yang diisi oleh Jida Bin terlihat juga tak mampu mengimbangi para pemain tengah Panama. Banyaknya passing error akhirnya berdampak buruk di babak pertama dengan hukuman satu gol dari Panama. Indonesia harus kalah terlebih dahulu sebelum turun minum karena buruknya koordinasi antar lini dan dimanfaatkan dengan baik oleh Panama. Namun saat Laga dilanjutkan di babak kedua, sepertinya kondisi sudah berubah 180 derajat. Menantang peringkat 44 dunia tak membuat mental para pemain Garuda muda down. Jangan lupa untuk menanggungi untuk menanggungi kembali. Masuknya Amar berkick di babak kedua akhirnya membuahkan hasil, karena Garuda muda kembali mempercepat tempo permainan serta pressing yang ketat untuk para pemain Panama. Hal ini juga terjadi karena sorakan supporter sepanjang laga yang mencercah mental pemain Panama dan memberikan energi lebih untuk arkan kakak serta kolega. Hal itu diungkapkan sang pelatih bahwa pemainnya sempat down karena sorakan supporter. Memang malam tadi Glorabung Tomo penuh oleh pendukung Indonesia yang tak berhenti menyanyikan lagu Garuda di dadaku untuk mendukung para Garuda muda yang ada di lapangan. Hal ini karena mereka tak pernah merasakan atmosfer seram walaupun beberapa dari mereka ada yang bermain di Liga Eropa. Namun memang mayoritas pemain Panama bermain di negerinya sendiri dan tiga lainnya saat ini memperkuat tim Eropa serta Amerika. Mendapatkan mental down adalah hal wajar tentunya, karena jam terbang mereka masih rendah. Selain itu, gaya main Indonesia yang berbeda juga mempengaruhi permainan Panama di babak kedua. Selain itu, gaya main Indonesia yang berbeda juga memperkuat tim Eropa serta Amerika yang berbeda juga memperkuat tim Eropa serta Amerika yang berbeda juga memperkuat tim Eropa serta Amerika yang berbeda. Hal itu memang menguntungkan Indonesia, di mana para pemain tim Nas sudah sering melihat banyaknya supporter mendukung Indonesia. Indonesia diuntungkan dengan bermain di kandang sendiri. Meski sempat kemasukan, namun sepertinya ada energi lain yang membuat gaya main Indonesia hebat di babak kedua. Ungkap main Panama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Media Asing Setuju Supporter Indonesia Gila Hal ini juga dibuat statement di mana media asing atau media Eropa setuju para pemain dari negara lain mental mereka goyah karena supporter Indonesia. Teriakan sepanjang laga dan nyanyian supporter Indonesia jarang didapatkan di Liga Eropa. Karena memang di dua laga awal, para supporter yang datang ke Indonesia tak berhenti bernyanyi untuk menggodok mental pemain Garuda Buda. Ditambah mereka masih berada di tim junior yang tentu saja mereka kurang mendapatkan perhatian dari supporter. Sepertinya tim Indonesia sukses melakukan sidewar dengan puluhan ribu penonton yang selalu datang dan merobohkan mental pemain lawan. Ungkap salah satu media asing. Nah menurut kalian gimana nih gengs, aksi supporter yang datang ke stadion saat laga kedua tadi malam? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.